Hai guys, balik lagi di channel Isda Family Jadi hari ini tuh aku rencananya mau liat rumah Ceritanya kita mau pindah rumah, tapi rumahnya masih kosong belompong Jadi hari ini aku janjian sama tukang yang mau bikin lemari Dan mau sekalian ngecek, karena ada perbaikan-perbaikan dikit lah Jadi ikutin aja, yuk! Cus! Kita mau menuncur ke Lebak Bulus Lebak Bulus, rumahnya kayak apa kita lihat aja ya Ya, di Isda, pokoknya cari yang nyaman Makanya hari ini tuh ceritanya, aku mau konsultasi dulu sama tukangnya Maunya kayak apa, kayaknya nih tukang yang ini spesial mau bikin wardrobe dulu sama kamar anak-anak Kalau yang di bawah belum kepikiran jin Mungkin ada yang mau endorse, karena dana kita kurang Modis banget ya Nah, ini kita udah nyampe rumahnya, kita ini yuk Ini tuh kamar tubuh utama, tapi ini baru luarannya Ini enggak lah, ini barang-barangnya Apa? Ini coba sarapan, kalau bebas, tapi kalau ada tangan aja Kita juga bisa makan di sini, di sini, hari-hari Harian juga nanti yang makan, ya? Ya, bisa makan di sini Amal dulu Gue pengen sebenarnya di sini tuh, meja-meja sama kembang gitu Jadi kayak rumah orang-orang bener Aku mau gedong Sebenarnya tadi, Mama tuh pengennya kamarnya di atas Yang di bawah karena ada betap Kamu sudah ada betap katanya buat kamar Salsa Salsa kan tukang berendam ya, dia kayak S152 Nah, ini di sini ruang keluarga Terus si Devono bisa nyari-nyari di sini Ini tadinya Mama tuh pengen punya kamarnya di sini Di sini gua jempol sindang Jadi di bawah dong Bukan? Tapi ternyata, ini ada dua pikiran Dah, gua di bawah aja Makin kulir da'an Ini aja tenang keluarga Ya.. Aduh 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 Mau dulu Tau Ah Mau nya Capa? Oke sih Aduh Salsa Ya Allah ternyata Ipang Ipang Paterannya sih Pater gue Teman mama Aduh Salsa Berasih disini Ipang 2% ya Ipang 2% ya Aduh Jadi tuh gue cuma mau bikin kayak gini Setiap kamar mandi Disininya ada Ditutup Terus lu bikin raka-raka disini Disitu Sampai disini Di rumah di baju Sampai disini Lu bikin aja sih Ini gak apa-apa segini Ini besar sih Nanti di rumah disini lu tiba kasih Buat dan jelas Supaya pintunya gak jebrot gitu loh Ya ada yang makan nih Selamat lagi tuh Ini Ini Nanti kalau teman-teman ada tambahan tinggal Tergantung si Salsa mau pilih teman-teman Kalau teman-teman Kalau teman-teman di waktu waktu Ada sih Gak perlu Gak perlu teman-teman Gak perlu teman-teman Tapi kalau Salsa Perlu Terima kasih Capek deh Baru Lihat-lihat aja capek Tapi aku agak deg-deg Karena Takutnya Desainnya gak sih Saya yang diharapin Tapi sih Kita mempercayakan sama internal designer Tadi mama Apa namanya Mau fokus satu internal designer Ngurusin kamar-kamar aja Nanti kalau bagian yang luar Nanti kita Ada internal designer yang lain Jadi biar Agak berbeda gitu Ya Mudah-mudahan hasilnya bagus ya guys Doain ya Mama jangan dekat Karena pengen itu kali ini Gak Apa namanya Kalau touchnya kita Takutnya Belum touch Profesional gitu Walaupun sebenarnya rumah kita Posisi menurut aku Tapi tetep aja beda lah Kalau orang yang sekolah Amah yang enggak Kalau touchnya Kita kan memang touchnya Emak-emak Autodidak Betul kan Tapi kalau touchnya Desainer tuh Pasti beda Udah kelar Udah kelar kan ya Udah kelar Udah kelar sekarang Mama kaya kerja dulu Ya kan Cari butret Buat bayar Buat bayar Ya Allah Berapa tahun gua kerja ya Biar bisa kebayar ya Allah Seminggu Amin Yaudah guys See you ya Mudah-mudahan nanti kita ketemu Pas udah Casey Nyecil Nyecil aja Ya Hari ini kita lagi apa sih? Di MD-nya? The Winner The Winner Adi Jadi yang menang-menang Anugerah Dangdut Indonesia Terus jadi gimana ya? Kita kan udah nyanyi nih Dut Kita udah nyanyi Apa? Siapa yang salah? Apa? Lu yang? Apa sih? Gua yang salah? Gua yang salah Gua yang salah Terus kata dia Katanya gini Gua udah nyanyi Gua aja lagi nunggu honor dari Ruben Kata dia mau patungan Bikin klip Ya Allah Udah nyanyi Gretong Bikin patungan Terus lu berharap siapa produsernya Mam Lagu kita sama-sama rame-rame Lu sama Ruben lah produsernya Lu sama Ruben Ya kalo gua jadi produser Emang gua produserin lu Lu udah laku Lu udah tua Ya gua mah masih daya Udah lewat kali masalah lu Eh daya jual gua masih oke loh ya Kurang ajar ya Sekarang tuh eranya Devano Gua produsernya Gua mau produserin Devano Ayo berapa album? Chat, berapa? Ga mau gue Udah gua siap Gua ga percaya kalo produsernya lu Gua siap ngede Devano sampe gede Udah gede Gua mah ga yakin kalo Gua mah ga percaya Percaya mam Ditipin salsa aja lah gua sama lu Engga salsa, engga jutek mukanya Makanya kayak lu Lu kayak salsa itu lebih parah dari lu mam Masa siap? Jutir Namanya juga kalo dimana-mana tuh kalo Kalo anak ya kan turunan Yang dibawah tuh kalo harus lebih cantik Kalo gua punya anak salsa Gua jutek Dia lebih jutek itu wajar Lu aja takut mau salsa ya? Neber Ya Allah udah nyanyi Rekaman suara gue ga dibayar Suruh patungan bikin video klip Udah lu ga usah ikut Gua suruh kriwi lakus Dimana ceritanya Artis murah banget ya Ya Allah Ruben lu udah bangkrut Ben Mau kemana sih ma? Mau makan ini bebek terendul kalo mama lagi lapar Biasa yang pergi kesini adalah Segini 25 tahun kemana sih Dia tadi bilang mau makan bebek Oh pemalsuan Eh pak Kita makan bareng-bareng disini Oke guys Kita makan Kita makan Mama sekarang punya channel itu sendiri Isda Family Hei Hei Dadakan ini ga pake gorilla Lu ngapain sih? Lu ngapain ya? Kita pake gorilla kita pake jean Eh pake skatan Gak pake gorilla ya Kita makan ya Kita makan apa usir Mau makan nih guys Di sini Mama tadinya nih Niatnya mau makan Mau makan roti aja Tapi begitu cium baunya Berubah pikiran Makan Kita makan aja deh udah lah Gimana mama udah sampe makanannya ya? Ini ayam hitam enak banget Ini tuh endul banget Lu kamu makan apa-apa ya? Sama dada ama Ini juga dada Ini burung Burung apa nih mak? Kakak tua? Kuyuh Kuyuh Oh kuyuh Kuyuh apa sih Kak? Kuyuh itu burung yang kecil Gak bisa terbang Terbangnya di bawah Terbangnya sih Gini Iya Yang bentiknya yang bentik banget ya Oh Kelornya kuyuh Tapi bener-bener enak banget Enak kan? Bener-enak Mantap Halo Rupakan daya Rupakan daya Rupakan daya Kenapa gak Kak? Nanti Nah Itu ada yang komen tuh Tidur Katanya kok mama makan banyak Setiap malam Tapi kok kurus sih? Olahraga Wow Bangun tidur Olahraga Tapi gimana sih mam Membagi waktunya Katanya gitu Tidur Tidur yang bener Olahraga begitu bangun Olahraga Kalo siang Makannya dikit aja Kalo lagi gak kepengen Makannya dikit aja Tapi kalo lagi ketemu kayak gini Alemong Nah jangan Loh Jangan Nenengpon mu lu lu Mbak tidur lu Lu Tapi kan mama pulang Pulang itu syutingnya lama Jam berapa Mama tidur Ya sekarang Mama tidurnya sekarang Abis nonton film turki Oh Abis tubuh Abis tubuh Tidur Kapan olahraganya? Matanya olahraga Bangun jam 11 Di bangun jam 11 Mama olahraga Ape jam 1 Antara penyakitan Sama yang gimana Nanti bercampur ya Jangan dong Tidak, sehat. Tidak. Antara yang orang terpenyakitan, kalau tidak sanggup itu penyakitan. Baksain. Mama melakukan semuanya dengan senang hati. Jadi tidak mahu. Ikhlas. Bahagia lah. Kita makan dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa, Isda Family! Bye! Hari ini kita mau pergi ke tokoh handphone, guys. Karena si Bujang ini... Handphone-mu kenapa? Handphone-mu rusak. Kenapa? Jatuh waktu promo di Renatan. Terus ga bisa hubungi pacar. Emang lu punya pacar dong? Pacar hal lu. Eh, dia mau buka peluang nih cari pacar. Persyaratannya apa? Persyaratannya sayang sama Mama lah. Sayang sama Mama. Ga sayang sama lu ga apa-apa. Yang penting sayang sama Mama. Alemong. Kita lihat ya apa namanya. Ke tokoh handphone, budgetnya dia punya ga? Budget segitu. Kasian banget ke cowok nih. Oh, bapaknya disuruh ngirit. Mampus sih. Sekarang masih macet. Sekarang masih macet. Oh, bener-bener banyak. Cet jalanannya CIN. Hari Sabtu. Ketotak cari-cari handphone tuh kita memang harus ke IT sih, adik. Udah paling muter ya? Anak. Lagi macica dulu, macica muktar. Rambut. Rambutnya panjang banget. Kita potong rambut yuk. Enggak. Jajan, kalo disini ga jajan tuh ga enak. Ini tau. Naul di celut. Super pedas. Rapa. Enak. Jajan di Ciri tuh enak banget. Kurang-kurang yang menang makanan kampu. Kalo kita disini selalu makanannya tau berurot. Lalu itu kantinan. Sama setel biasanya. Tapi kayaknya gue lagi dosen. Atau cuma makan dulu. Kita makan dulu ya? Nggak nyampe. Ini apanya. Udah selesai. Tapi handphone lu di ting? Enggak. Gak apa sih kan. Aku juga gak ada yang di chat. Gak ada orang yang nge chat. Gak ada orang yang nge chat. Gak ada yang nge chat kamu. Gak masalah buat Evano. Mama kan mau nge chat kamu. Gak masalah. Udah terbiasa. Berarti hari ini dia gak bisa dihubungin dimanapun cuma. Kecuali lewat telepati. Telepati. Besok baru diambil jam? Jam setengah sebelas. Setengah sebelas. Iya. Jadi... Ya gitu deh jadinya. Asek deh pokoknya deh hidupnya. Udah sendirian. Makin sendiri gak ada HP. Asoy! Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Lanjut! Kita mau cari tempat keramas. Karena kalau Mama harus punya tempat keramas sendiri di rumah. Di rumah yang lama gak mungkin digotong biar aja. Enggak. Jadi kalau kita mau tidur di situ, bawa keramas di rumah itu masih bisa. Jadi kita lagi diganti guys. Mau beli perlengkapan buat rumah baru. Sampai jumpa later? Dan sih barang wiata. Selamat datang di sini, capek lo pengen benda rumah tuh Hari ini lagi janji melangkah kamera menguas seperti ini Supaya kalau adek, kurang kehamalan ketahuan Gak bisa buruk, ada jam dan lain-lain, ya? Di segala baju, papa taruh kamera di sini Sampai jumpa